Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dipersembahkan oleh Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Agama terbesar atau mayoritas itu adalah Islam. Jadi untuk agama Islam kita tahu bahwa sudah banyak sekali tersebar pendidikan agama ataupun keagamaan baik seperti madrasah, juga ada pesantren dan lain sebagainya. Lantas bagaimana dengan pendidikan agama dan juga keagaman untuk pendidikan non-muslim? Nah kita akan membahasnya kali ini. Kita akan membahasnya mulai dari kira-kira gimana sih sebenarnya aturan negara atau regulasi yang mengatur ini semua nih. Pak Tarif mungkin bisa menjelaskan apakah ada aturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan agama dan keagamaan baik muslim ataupun non-muslim. Seperti apa itu Pak Tarif? Baik terima kasih. Saya TVMO yang berbahagia berbicara tentang pendidikan agama dan keagamaan. Kemudian ada salah satu yang menjadi gaung dari keberadaan pendidikan. Setelah diundangkannya undang-undang Sistiknas, Sistiknas nomor 20 tahun 2003, kemudian seluruh lembaga pendidikan berbasis masyarakat itu diwadahi. Baik yang formal, non-formal maupun juga informal. Nah, ibaratnya kalau sebelum adanya undang-undang Sistiknas, pendidikan keagamaan atau berbasis masyarakat ada berada di posisi pinggiran. Tetapi ketika ada undang-undang ini ada semacam angin segar bagi penyelenggara pendidikan agama maupun pendidikan keagamaan di Indonesia. Nah, lahirnya undang-undang Sistiknas itu sebagai payung-payung besarnya, kemudian melahirkan sejumlah turunan dari undang-undang Sistiknas itu. Misalnya di dalam undang-undang Sistiknas itu disebutkan di dalam pasal 5 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, kemudian artinya setiap warga negara dengan berlatar belakang agama ataupun juga berlatar belakang lainnya harus mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian di dalam undang-undang Sistiknas itu ada turunan dari undang-undang itu yang namanya Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007. Dikenal dengan PPP Pendidikan Agama dan Keagamaan. Nah, di dalam PPP Pendidikan Agama dan Keagamaan, di situ ada dua hal. Yang pertama ada yang pendidikan agama, kemudian yang kedua adalah pendidikan keagamaan. Nah, beda. Jadi antara pendidikan agama dan keagamaan itu ada dua hal yang berbeda. Kalau pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan, sikap, kemudian juga perilaku dan keterampilan untuk menjalankan agamanya dalam bentuk sekurang-kurangnya mata pelajaran agama. Makanya kita dikenal, misalkan di SD ada mata pelajaran agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, atau Konghucu. Itu namanya pendidikan agama. Sementara, pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peranannya dalam penguasaan atau juga menjadi ahli agama. Kalau Islam, menjadi ahli agama Islam, menjadi ustadz, menjadi kiyai, jadi ulama. Ya, kalau yang di Kristen juga demikian menjadi pendeta, atau jadi pastur, atau juga dipandita kalau di Hindu, di Buddha juga demikian. Konghucu juga demikian. Artinya, pendidikan keagamaan ini tujuannya adalah mempersiapkan ahli pada masing-masing agama. Nah, dari aturan peraturan pendidikan agama dan peraturan PP55 ini, pendidikan agama dan keagamaan ini, membuka kesempatan kepada seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi, untuk melakukan persiapan, atau juga mengisi undang-undang itu. Nah, untuk operasional dari peraturan pemerintah ini, lahir PMA. PMA itu peraturan menteri agama terkait dengan pendidikan keagamaan masing-masing. Jadi, ada amanah di dalam peraturan pemerintah itu, diatur misalkan PMA keagamaan Islam, misalkan di situ ada yang namanya pendidikan keagamaan Islam itu, modelnya ada pesantren, ada dininya, ada mahad-ali, ada majista-li, itu pendidikan keagamaan Islam. Sementara nanti di pendidikan PMA, pendidikan Kristen juga nanti ada. Nanti ada bentuknya nanti, kalau di tingkat dasar namanya SDTK, sekolah dasar teologi Kristen. Di tingkat, ada sekolah menengah teologi Kristen, ada sekolah menengah agama Kristen atau SMAB, dan ada perguruan tinggi keagamaan Kristen, misalkan ada Staken dan seterusnya. Demikian pula misalkan di Katolik. Di Katolik juga ada yang namanya Taman Seminari untuk tingkat PAUD. Kemudian di tingkat SD atau tingkat, maaf, di tingkat dasar seperti SD dan SMP itu tidak ada. Adanya di tingkat menengah, yang namanya SMAB, sekolah menengah agama Katolik. Kemudian nanti di tingkat tinggi ada sekolah tinggi keagamaan Katolik. Demikian pula di Hindu. Di Hindu juga mulai dari jenjat PAUD sampai tingkat tinggi. Buddha juga demikian. Kalau di Konghucu, Konghucu kebetulan ini adalah masih baru. Yang ada yang formalnya itu baru sekolah tinggi, agama ilmu, agama Konghucu atau namanya Stikin. Sementara yang lainnya yang formal itu kayak sekolah minggu, atau sekolah pendidikan guru, agama Konghucu, dan seterusnya. Jadi itu, ragam atau jenis pendidikan keagamaan non-muslim. Ya, ragam juga ya. Ragam sekali, betul-betul. Baik, kalau untuk Pak Ahmad Udin, ini kira-kira apa sih yang membedakan antara aturan untuk pendidikan agama Islam dan juga pendidikan agama ataupun keagamaan non-muslim? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ta'rif ya, sesungguhnya pendidikan agama ini mempersiapkan anak untuk mengetahui agama dan menjalankan agama. Ya, dan menjalankan agama ini mungkin sesungguhnya ada perencanaannya yang harus diatur oleh negara. Kalau di Lipbang, pemahaman terkait dengan agama ini, bahwa pendidikan itu, pendidikan agama itu harus diberikan kepada anak itu, dia mengetahui dan menjalankan agama. Dan bagian dari perlaksanaan agama itu, mereka harus ada toleransi, ada kerjasama, ada berbicara macam-macam. Kemudian, kalau pendidikan keagamaan tadi, bahwa ini pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi ahli agama, tentu di masing-masing agama itu ya, maksudnya agar dia nanti jadi ahli agama di masing-masing, seperti kita menjadi Islam itu, menjadi kiai, di sana menjadi pastur dan sebagainya. Itu adalah perbedaan dari pendidikan agama dan keagamaan itu ya. Mungkin itu ya yang dimaksud dalam pemahaman antara pendidikan agama dan keagamaan. Kalau untuk aturannya ada nggak yang membedakan, misalnya kalau untuk pembangunan pendidikan agama Islam kan, ada syarat-syaratnya untuk pesantren ataupun masjasa. Kalau untuk pendidikan non-muslim, ini apakah ada peraturan khusus terkait untuk pembangunannya saja? Sebenarnya aturannya sih, satu ya, karena di PP55 itu ya, antara pendidikan agama dan keagamaan itu. Kalau pendidikan agama itu memang adanya kan di sekolah-sekolah umum gitu ya. Kalau di pendidikan agama itu di masyarakat tadi, basisnya di masyarakat dan aturannya tentu berbeda gitu ya. Karena pendidikan agama itu memberikan aturan untuk menjadi ahli agama. Kalau di pendidikan agama itu 70% umum, 30% itu agama. Tapi kalau sekarang itu mungkin hanya berapa persen, nggak sampai 30%. Tapi kalau di pendidikan keagamaan itu rata-rata 70% itu agama, kemudian 30% itu umum. Itu untuk pendidikan keagamaan, itu yang membedakan saya kira itu ya. Mungkin saya tambahkan, jadi terkait dengan regulasi yang mengatur persaratan atau juga terkait dengan pendirian dan seterusnya. Memang diatur oleh secara khusus, namanya peraturan menteri agama pendidikan keagamaan masing-masing. Jadi kebetulan di kementerian agama itu ada bimas, bimbingan masyarakat, ada Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan pusat bimbingan urusan dan pendidikan agama pengucu. Dan itulah yang melakukan pembinahi, menangani terkait agama-agama sesuai dengan agama yang tadi disebutkan. Nah, di dalam PMA sendiri itu sudah diatur terkait dengan pendirian, mulai persaratannya, kemudian juga standar yang harus diikuti, kemudian juga terkait dengan, ya kalau kita sebut juga ada 8 standar kalau di jalur formal ya tentunya. Kalau jalur formal itu biasanya sama seperti pada jalur pendidikan umum yang lainnya, misalnya kalau, apa misalkan ada standar isinya, kurikulumnya, kemudian prosesnya, kemudian sarananya, pembiayanya, evaluasinya, jadi itu diatur melalui peraturan menteri agama masing-masing pendidikan keagamaan. Baik, jadi itu ya bedanya. Ya, betul. Jadi itu, ya mengatakan, cuma kalau yang pendidikan yang pada jalur non formal, itu biasanya menyesuaikan dengan kondisi masing-masing lingkungannya, kaitannya dengan SDM-nya, kemudian sarananya, karena namanya juga non formal, biasanya itu mereka menyesuaikan kebutuhan yang ada di lingkungannya. Baik, ini menarik sekali. Kita akan membahas lagi lebih dalam ya, Pak Tarif dan juga Pak Ahmad Yuddin, namun setelah yang satu ini. Jadi, penyelesaikimu, jangan kemana-mana, kami menyesuaikan kembali usai cita berikut ini. Kadang, hidup tak selalu sesuai rencana. Tenang aja ya, kita cari jalan lain. Kenapa sih? Begitu juga yang sedang merancang masa depan. Pak, bahan baku banget ya sudah habis, Pak. Karena setiap kesulitan, akan ada jalan kemudahan. Prosesnya lebih mudah. Gitu, Sa. Wah. Saatnya kita berperan hati demi hijrah bersama. Perlu kita lanjut ya. Oke, Pak. Pendanaan kepemilikan rumah dana syariah hadir sebagai komitmen hijrah Anda. Sehingga hijrah itu mudah. Ayo, hijrah finansial. Baik, pemiksa TV mu, kita kembali lagi dalam podcast TV Show. Ya, kita lanjutkan kembali mengenai pemetaan penyelenggaraan pendidikan keagaman non-muslim antara masyarakat dan nekera. Nah, Pak Tarif, ini dalam pelaksanaannya dan juga penyelenggaraannya ini, bagaimana sih pemetaan dari mulai jalur, jenjangnya, dan juga jenis pendidikan keagaman untuk non-muslim ini, Pak? Ya, tahun ini memang kami melakukan pemetaan pendidikan keagaman non-muslim ini dengan bekerjasama dengan perwakilan masing-masing agama ya, di 34 provinsi. Dan dari hasil temuan, hasil dari pendataan ini, terakhir itu 30 November, karena ini pengisiannya melalui link, jadi ongoing gitu, ada 932 yang masuk ke lembaga pendidikan keagaman di 34 provinsi. Nah, terkait dengan, apa istilahnya, ragam, ragam pendidikan keagaman non-muslim ini memang kalau kita lihat dari sisi jalur, jalur memang kita kenal namanya ada jalur formal, ada jalur non-formal. Nah, kalau jalur formal itu adalah umumnya itu kan pendidikan dengan berbasis atau juga menggunakan 8 standar pendidikan itu ya, mulai dari tadi saya sampaikan, mulai dari standar isinya, standar prosesnya, pembiayaannya, penilaiannya, evaluasinya, dan asaran-perasanannya, seperti itu. Nah, biasanya, dari hasil temuan kami terkait dengan jalur formal, umumnya memang lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, baik yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kongucu, Belum ini, mereka sudah memenuhi standar, dari jalur formal ya, pendidikan formal. Sementara kalau lihat dari jalur non-formal itu, kalau di pendidikan Kristen, itu umumnya ada di gereja-gereja pendidikannya. Tapi, karena BIMAS itu menangani pembinaannya langsung, ada yang di bawah bimbingan masyarakat Kristen, ada juga di bawah langsung gereja-gereja masing-masing. Tapi, kalau kami, data yang masuk itu adalah data yang terkait dari bawah langsung bimbingan BIMAS masing-masing agama. Demikian pula di Katolik. Katolik juga, ini adalah lembaga pendidikan keagamaan yang langsung dibina dari BIMAS Katolik langsung. Karena nanti, di dalam Katolik sendiri, ada yang pembinaannya langsung oleh BIMAS, ada juga langsung di bawah gereja. Nah, jadi istilahnya, sebenarnya banyak, cuma karena kami, ini kaitannya dengan pembinaan negara, kebijakan terhadap pelayanan agama, yang langsung di bawah pembinaan BIMAS langsung. Makanya, data yang masuk pun juga adalah data yang sesuai yang ada di lapangan, dan yang mendapatkan pembinaan dari BIMAS masing-masing. Jadi, kalau yang jalur, apa, jalur formal, baik Kristen, Katolik, kemudian, itu umumnya mereka sudah, sudah, apa, sudah ini lah, boleh dikatakan sudah, sudah, apa, eh, sudah setel, ya. Nah, sementara kalau yang non-formal, misalkan kayak di, kayak di Hindu, Hindu, Buddha, Konghucu, itu banyakan non-formal. Oh, masih banyakan non-formal. Non-formal. Yang formalnya masih sedikit? Ya, dibandingkan, dibandingkan yang formal. Yang formal itu masih, masih bisa dihitung lah, jumlahnya. Nah, kayak misalkan di, di Hindu ada yang namanya sekolah minggu. Sekolah minggu atau sekolah pasraman non-formal. Nah, sekolah pasraman, sekolah minggu atau sekolah non-formal pasraman itu, umumnya, itu bentuknya adalah, pemberian mata pelajaran agama Hindu yang tidak diperoleh siswa di sekolah. Umumnya adalah di mereka yang minoritas lah, mereka. Misalkan kalau di, kalau di, kalau di Bali atau di, atau di Bali umumnya, itu kan mereka, sekolah minggu agak jarang. Tapi kalau di luar Bali, misalkan di daerah-daerah yang umat Hindunya sedikit, itu banyak sekolah minggu atau sekolah pasraman non-formal itu, diberikan dalam bentuk mata pelajaran yang tidak didapatkan peserta didik di sekolah. Nah, jadi dialihkan, belajar pendidikan agamanya di Puru. Pada sekolah minggu. Pada sekolah minggu namanya. Demikian pula sama, di Buddha juga namanya. Namanya sekolah minggu Buddha. Non-formal banyakkan juga. Jadi mereka, anak-anak siswa tidak memperoleh pendidikan agama Buddha di sekolah, kemudian mendapatkan pendidikan agama di Puru. Kuhucu juga demikian. Jadi mungkin karakternya atau ragamnya seperti itu di lapangan dari data yang masuk berdasarkan kami input. Demikian. Nah, ini untuk pendidikan keagamanan muslim, ini kan juga ada apa yang namanya pendidikan atau layanan minimal. Nah, layanan minimal ini maksudnya apa sih Pak Ahmad Gedin? Iya. Jadi, sesungguhnya ketika pemetaan ini, arah akhirnya itu adalah perencanaan untuk pelayanan. Pelayanan negara terhadap pendidikan keagaman. Kalau pelayanan minimal itu pelayanan standar yang harus diberikan kepada mereka. Tentu nanti berbeda ketika tadi disampaikan tentang pendidikan keagaman formal dan non-formal. Sesungguhnya perbedaannya itu sangat jelas ketika formal itu ya kira-kira akan memperoleh ijazah sesuai dengan jenjangnya ya, SD, SMA, SMA misalkan. Tapi kalau pendidikan non-formal biasanya hanya untuk mem-backup sifat. Tapi tidak ada ijazah atau sertifikatnya gitu? Ada juga, tapi kalau di sekolah agama non-muslim itu lebih pada mem-backup pendidikan agama yang di sekolah. Karena kadang ketika disana itu muridnya sedikit gitu ya, itu tidak ada guru agamanya. Maka dia mendapatkan nilai dari gereja atau dari apa itu, pura. Nah, itu adalah dasarnya pendidikan keagaman non-formal yang diberikan di gereja itu sebagai nilai. Untuk memberikan nilai kepada anak sesuai dengan jenjang pendidikannya. Itu non-formal itu. Kalau formal itu, kalau dalam Islam itu kita kenal ada diniah takmiliyah. Itu untuk mem-backup pendidikan agama di sekolah agama. Kalau diniah formal, ada PDF namanya. Pendidikan diniah formal itu untuk mencetak ahli agama itu. Ada tarapnya dari ula, mulia, usta, sampai kemudian mahat alih. Itu formal itu. Itu untuk betul-betul menjadi ahli agama. Kalau yang non-formal itu bukan, ya sebenarnya ya lebih mendalam aja lah dari sekolah. Tapi utamanya mem-backup pelajaran sekolah. Itu yang non-formal gitu ya. Nah, itu yang. Oke. Nah, kalau yang layanan minimal itu ada poin-poinnya gak sih Pak? Berapa banyak itu tadi Pak Tarif? Ya, untuk poin-poinnya misalnya kayak misalkan untuk layanan minimal, misalkan untuk tenaga pendidik misalkan. Minimal misalkan tenaga pendidik itu kualifikasinya S1 misalkan. Kemudian juga sarana-prasarna yang harus dimiliki, misalkan ada bangunan, ada seterusnya. Ada ketentuan-ketentuan, tapi standar minimal. Tapi itu menjadi prasarat agar layanan itu bisa terpenuhi. Al-Fatihah 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 Anak didik, peserta didik yang ingin menjadi ahli Di bidang agamanya juga ada sertifikasi Ada Di bidang muslim ini Nanti juga ada akreditasi lembaga juga Kalau yang di formal itu Jadi kalau di lembaga pendidikan formal Baik yang Kristen Katolik Kemudian Hindu, Buddha juga Ada akreditasinya Dan juga Perlakuannya juga sama dengan pendidikan Pada umum jenis layan pendidikan umum lainnya Jadi mereka juga dapat dana BOS Kemudian mereka juga dapat Bantuan lainnya Karena Kemudian juga Guru-guru juga mendapatkan sertifikasi guru Tapi dengan catatan itu tadi Harus mengikuti Sarat-sarat yang sudah ditentukan Aturan Karena ini sudah masuk kerana Perundang-undangan Jadi ketika ada undang-undang otomatis juga ada implikasi Ketika itu sudah ada Undang-undang Kemudian otomatis juga mereka mendapatkan Perlakuan yang sama Oke baik Nah ini saya penasaran juga untuk Sebaran ini Kalau dari survei ataupun penelitian yang dilakukan oleh Putriitbank Pendidikan agama dan juga keagamaan Kemenakeri Ini sebaran untuk pendidikan non-muslim ini berapa banyak Karena kan kalau pesantren Madrasah itu kan banyak kan Nah ini Kalau pendidikan non-muslim ini Banyaknya seberapa besar sih gitu Tapi ini simpan dulu ya Pak ya Jawabannya ya Kita akan bahas Setelah pesan-pesan berikut ini Oke Oke Selamat menikmati Universitas Muhammadiyah Palembang Menjadi perguruan tinggi swasta terbesar di Sumatera Selatan Di bawah naungan persyarakatan Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palembang Senantiasa memberikan yang terbaik bagi mahasiswa Untuk menjadi insan yang mampu bersaing Unggul dan islami Mari bergabung bersama kami Di Universitas Muhammadiyah Palembang Terima kasih telah menonton! Baik, Universitas Muhammadiyah Palembang Baik, Universitas TV Mulu Terima kasih masih bersama kami dalam Podcast TV Show Ya kita lanjutkan kembali Ini Pak Tarif Ini tadi kan kalau di Indonesia itu kan Kalau untuk pesantren, madrasah Itu kan banyak ya Karena memang kita mayoritas muslim Negaranya Dan kalau untuk pendidikan keagamaan non-muslim Ini gimana nih Dari hasil survei dan juga penelitian Sebarannya ada berapa banyak nih? Ya Baik Terima kasih Mbak Fini Dari hasil data atau input data terakhir Akhir November kemarin Dari lima agama yang kami input Itu ada 932 lembaga Nah dengan beragam jalur dan juga jenjang Nah dari 932 ini Kalau dikalkulasikan itu yang pertama yang paling banyak itu adalah di Kristen Jadi Kristen itu ada 320 lembaga pendidikan keagamaan Kemudian diikuti pendidikan keagamaan Hindu ada 295 Kemudian ada pendidikan keagamaan Buddha itu 242 Kemudian Katolik pendidikan keagamaan Katolik 59 Dan terakhir itu ada pendidikan keagamaan Konghucu Jadi karena ini datanya masih ongoing Jadi kami juga terus Masih melakukan pengimputan Karena ini berbasis online Data ini juga nanti kami menjadi acuan buat Pengembangan atau juga perencanaan bagi Para pengambil kebijakan di masing-masing Bimas-bimas gitu Nah kemudian Cukup banyak Pak ya Ya cukup banyak sekali Bahkan juga diperkirakan lebih dari itu Oh karena misalnya ada yang belum terdata Belum-belum ya belum-belum ter-input Karena memang juga ketersebaran yang begitu luas Luasnya Kayak misalkan di seluruh Indonesia Di seluruh Indonesia Dan hampir dari 34 provinsi ini sudah mengisi semua Walaupun misalkan kayak di Aceh misalnya Di Aceh itu satu Tapi walaupun satu juga ada itu dari perwakilan dari agama Hindu Sekolah Minggu Kemudian Apa di provinsi-provinsi yang lain juga Ada jumlah sesuai dengan komunitas masing-masing agama Misalkan kalau di NTT itu Basisnya di Katolik Tentunya banyak lembaga pendidikan keagaman Atau di Papua yang Kristen Atau di Sulawesi Utara Atau di Sungut misalnya disitu Kalau Hindu misalkan otomatis di Bali Banyak jumlah lembaga pendidikan keagaman Dengan di NTB Kemudian Sulawesi Tengah Ini kan dari tingkat awal dasar sampai tingkat tinggi ya Perguruan tinggi ini Iya tingkat tinggi Iya datanya Nah kalau untuk Pak Ahmaduddin Ini dari hasil datanya ini Sebenarnya sudah sesuai gak sih Sebarannya apakah ada hal-hal yang perlu Ditambahkan gitu Apakah sudah tepat ini Sebarannya sudah merata gitu Jadi kita kan hanya melakukan survei ya Melalui Google Form itu Link itu Ketika disebarkan dan hasilnya Itu saya kira Itu realitas Kita tidak bisa menambahkan Atau mengurangi ya Sesungguhnya ya kita Bicara soal penelitian What is reality Apa yang menjadi Dan penyebarannya seperti itu Dan sebenarnya itu menggambarkan juga Dimana umat-umat agama yang terbanyak disitu ya Menunjukkan pendidikan agamanya Sebarannya lebih banyak juga gitu ya Tadi seperti dikatakan di Aceh Cuma satu Saya tanya itu sampai kemudian Saya langsung kesana Memang tidak ada Semuaan untuk Bimas itu jadi satu ya Bimas Kristen Hindu Buddha Dan hanya ada satu itu di Buddha Yang lain tidak ada Ada sebenarnya hanya Dia mengatakan Karena belum Belum dikatakan sekolah minggu Padahal dia sudah ada kegiatan Untuk membackup Siswa yang di sekolah itu Untuk pendidikan non formal itu Tapi mereka Ini belum menjadi sekolah minggu Sehingga dia tidak berani untuk Masukkan di Google Form itu Dan hanya satu saja Datanya seperti itu Saya bolak-balik memang hanya satu Jadi penyebarannya ya itu Mungkin berbeda Ketika saya akan melakukan di Benggulu Itu yang Buddha Memang ada enam itu agak banyak Kemudian yang Hindu itu ada dua Ya sebenarnya seperti itu Dan itu menunjukkan Jumlah umat yang disitu Saya kira itu ya Nah kalau maksud dan tujuan ini apa sih Pak Sebenarnya dari penelitian ini Yang ditujukan atau diadakan Di pendidikan keagamanan muslim ini Ya pertama Kita melihat bahwa Keragaman di antara Jalur jenjang dan jenis pendidikan keagamaan Baik Islam maupun juga agama-agama yang lainnya Dan lebih spesifik terkait dengan Lebaga pendidikan keagaman non muslim Jadi sebenarnya ingin Mendeskripsikan tujuan Dan untuk mendeskripsikan Ragam Jalur dan jenjang pendidikan keagaman non muslim Kemudian kedua juga kita ingin mengetahui Bagaimana penyelenggaraan Pendidikan keagaman non muslim Baik dilihat dari Pendidiknya Kemudian juga Peserta didiknya Kemudian sarana-prasarananya Pembiayaan Pimpinannya Kemudian juga ada Kurikulumnya Misalkan disitu Kemudian Agar Ini menjadi Baseline Data dasar Bagi pengambil kebijakan Dalam rangka untuk pengembangan Pendidikan keagaman ke depan Nah kemudian Targetnya Harapannya Dengan data ini Adanya semacam peta Penyelenggaraan pendidikan keagamaan Masing-masing agama Nah kemudian Yang terakhir Targetnya adalah Tersendiriannya data Berbasis digital Jadi ketika Semua orang Atau masyarakat Pengen mengetahui Terkait dengan Data pendidikan keagamaan Bisa Bisa mengklik Mengakses Secara mudah Baik Masyarakat secara luas Maupun juga Pemerintah Dalam rangka untuk Membangun Pendidikan agama Dan keagamaan Bisa diakses Di mana Bisa diakses Di Di Apa Di dashboard Kementerian agama Jadi bisa dilihat Jumlahnya Sekian Kemudian Dari jenis Kurikulumnya Kemudian Tanda pendidiknya Kemudian juga Pembiayanya Dan seterusnya Saya kira itu Nah kalau untuk Kurikulumnya Seperti apa itu Pak Ya Untuk penelenggaraan muslim ini Apakah beda-beda Agama Atau Gimana Dari data yang Apa Yang Yang masuk Terkait dengan Kurikulum pendidikan Keagamaan Di non muslim Ya Kalau dari Pendidikan keagamaan Jalur formal Ya Umumnya memang Sesuai dengan Regulasi yang Sudah ditetapkan oleh Kementerian Karena disitu ada Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri agama Yang mengatur Pendidikan keagamaan Masing-masing agama Dimana Di dalam Regulasi itu Hampir semuanya Memang Kurikulumnya Komposisinya 70 Minimal 70% Itu Kurikulum agama Sementara Sisanya 30% Pendidikan umum Walaupun di lapangan Memang Itu juga ada yang 60 Ada yang 65 Pendidikan agama Tapi mungkin menyesuaikan Kondisi di lapangan Jadi Itu kalau Dari Dari Jalur pendidikan Keagamaan Formal Nah sementara Kalau pendidikan Non formal Itu umumnya Itu Komposisi kurikulumnya Pendidikan agama semua Karena mata pelajaran Jadi tadi Sudah disampaikan oleh Pak Ahmaduddin Tadi Itu sebagai Pengganti Mata pelajaran Yang tidak diperoleh Di sekolah Akhirnya Diajarkan Diberikan di Tempat ibadah Tempat ibadah Makanya namanya Ada namanya Sekolah Minggu Buddha Sekolah Minggu Apa Hindu Sekolah Minggu Minggu Kemudian juga ada yang Kohucu juga Sama demikian Atau juga yang Kristen Juga demikian Jadi Itu gambaran Kaitannya dengan Pendidikan Kurikulum Pendidikan Keagamaan Jadi itu tadi 70% Karena kan memang Mempersiapkan Untuk menjadi ahli Di bidang agama Itu sendiri ya Jadi Komposisinya 70% Agamanya 30% Ulangnya Nah Kalau dari hasil Penelitian itu Ada gak sih Temuan kira-kira Kekurangan Atau koreksi nih Yang harus terbaca gitu Tapi Hati dulu ya Pak ya Kita akan bahasnya Setelah pesan-pesan berikut ini Jadi Pemirsa TVMU Jangan kemana-mana Kami masih akan kembali Usai cedah Berikut ini Kadang Hidup terlalu Sesuai rencana Tenang aja ya Kita cari jalan lain Kenapa sih Begitu juga Yang sedang Merancang masa depan Pak Bahan baku banget ya Sudah habis Pak Karena setiap kesulitan Akan ada jalan kemudahan Prosesnya lebih mudah Gitu Saatnya kita berperan hati Demi hijrah bersama Pendanaan kepemilikan rumah danan syariah Hadir sebagai komitmen hijrah Anda Sehingga Hijrah itu mudah Ayo Hijrah finansial Terima kasih Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Dalam podcast TV show Kita lanjutkan kembali Topik pembahasan kita Mengenai Pemetaan Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Non muslim Antara masyarakat Dan juga negara Nah Ini kira-kira dari Hasil survei Dan juga penelitian Yang dilakukan oleh Puslitbang Pendidikan agama Dan keagamaan Kementerian ini Mungkin bisa dari Pak Ahmaduddin Ini ada gak sih Temuan Kekurangan Ataupun mungkin Koreksi Yang perlu dilakukan Ataupun Kira-kira Yang maksud Dan tujuan Dari Adanya penelitian ini Itu sebenarnya Seperti apa sih Ya Pada prinsipnya Ini kan Puslitbang Pendidikan agama Dan keagamaan Badan lipang Dan dikelat Kementerian agama Fungsinya itu Adalah Untuk Memberikan Ya Apa itu Data dan informasi Terkait dengan Kebijakan Agama Ya Dalam konteks Pendidikan ini Terkait dengan Pendidikan keagamaan Ya Litbang ini Litbang Puslitbang Pendidikan agama Itu Untuk memberikan Data dan informasi Tentang Pendidikan Layanan Pendidikan keagamaan Dalam Dalam konteks ini Sesungguhnya Ini adalah Karena kebutuhan Dari masing-masing Bimas Bimas Agama Yang ada di Kementerian agama Itu Butuh data Butuh peta 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 pendidikan agama Sebagai Dasar untuk Layanan Pendidikan keagamaan Itu Jadi Gak mungkin Bapak Penas Akan memberikan Pembayaran Terhadap Mereka Pendidikan keagamaan Kalau tidak Ada datanya Itu yang pertama Kemudian Bagaimana sih Gurunya Kan ada Standar minimal Kalau di Aturan itu Harus Sarjana Yang di Lapangan itu Seperti apa Jadi nanti Ada peningkatan Kualifikasi Pendidikan agama Baik dari Sisi Apa itu Akademisnya Maupun Kompetensinya Itu nanti Dari Sarana yang Juga itu Standarnya Seperti apa Kalau belum Mencapai Ya kira-kira Itu akan Dilakukan Peningkatan Atau Penganggaran Untuk Apa itu Sarana-pasaran Dari hasil Penelitian Sesungguhnya Ketika Hasil penelitian Ini Muncul Dan Itu nanti Akan direkomendasikan Kepada Masing-masing Bimas Bahwa Keadaan Pendidikan Keagamaan Di lapangan Itu seperti ini Maka perlu Dilayani Seperti ini Perlu Dipenuhi Terkait dengan Standar Pendidikan Yang ada Dari gurunya Dari Pembiayaannya Dari ini Dan sebagainya Yang selama ini Tidak diketahui Dan belum pernah Diberi layanan Sesuai yang Diharapkan Padahal Undang-undangnya Ada Itu Sudah jelas Undang-undangnya Bahwa Setiap Warga Itu Wajib Mendepakan Pendidikan Yang bermutu Yang bermutu Itu kan Tadi kan Gurunya Yang mutu Pembiayanya Yang cukup Sarana-prasarananya Yang cukup Dan kurikulumnya Juga sesuai Dengan aturan Yang ada Kalau sampai Kemudian Itu Terlantar Itu Bahwa Mereka Merasa Dizolib Dan Negara Juga Merasa Harus tahu jawab Terhadap Kada mereka Inilah fungsi Sebenarnya Ini data Dasar Yang dinantikan Oleh mereka Dan selamanya Tidak akan Tersentuh Pelayanannya Ketika Tidak punya Petanya Peta Yang mendasar Dan selama ini Belum dilakukan Gitu Dan ini Saya kira Awal Dan Walaupun Mungkin ada Informasi Tapi Tidak Padahal Ini adalah Hal yang Sangat Strategis Dan mendasar Terkait dengan Pelayanan Pendidikan Kegaman Itu sendiri Saya kira Yang terkait Tapi ini Sudah disampaikan Untuk menjadi Mungkin rekomendasi Jadi Kita Dalam Melakukan penelitian Itu Nanti tahapannya Setelah ini Selesai Kemudian Nanti ada Surat kementeri Yang dialamakan Kepada Bimas-bimas Kemudian Dan juga ada Policy paper Kertas kebijakan Ini Yang memberikan Informasi Tentang data Dan informasi Terkait dengan Peta pendidikan Kegaman Itu yang harus Ditindaklanjuti Kedepan Untuk peningkatan Mutunya Jadi Jadi Apa yang Cira-cira Dibutuhkan Yang dibutuhkan Oleh Pendidikan Non-Muslim Ini Juga yang perlu Difasilitasi oleh Pemerintah Seperti itu Iya Betul Itu dari Petanya Jadi Termasuk Kalau Bahasanya Yang pelaksanaan Di luar standar Ternyata Misalkan Dia Tertutup Dan Tidak Ya Mohon maaf Artinya Bisa aja Dia tidak Mau Terbukan Gitu Ya mungkin Sering terjadi Tapi Sekarang ini Saya kira Sudah Tidak ada Seperti itu Tapi Kita perlu Tahu Gitu Jangan sampai Itu kemudian Menjadi persoalan Kedepan Kalau di Katolik Memang sekarang Sudah Istilahnya Itu dengan Paham 100% Indonesia 100% Katolik Gitu ya Sudah bagus ya Walaupun dalam Pelaksanaan Kita lihat Lahan Pak Tarif Sudah yang mau ditambahkan Iya Sebenarnya Dari Kajian Pemeta ini Sebenarnya ingin melihat Dari aspek Regulasi Yang sudah Diturunkan Sudah dikeluarkan Oleh pemerintah Kemudian Kita lihat Dengan fakta Dilapangan Data dilapangan Apakah ada Diskrepansi Atau kesenjangan Antara Aturan Dengan fakta Dilapangan Penyelenggaraannya Penyelenggaraannya Misalnya Ternyata Memang dari data Yang masuk Misalkan Di aturan Misalkan Di situ Taruh Misalkan Contoh Kecil Misalkan Di Agama Agama Buddha Misalnya Di aturan itu Di PP55 Tidak ada Pendidikan Keagaman Jalur formal Sementara Di Agama yang lain Itu ada Pendidikan Jalur formal Kemudian Kemudian Di lapangan Ternyata Ada Fakta Di lapangan Bahwa Ternyata Di lapangan Di Agama Buddha Menyelenggarakan Pendidikan formal Yang namanya Damaseka Sementara itu Tidak diatur Di PP Kemudian Artinya ini Ada kesenjangan Peraturan perlu Ada dilengkapi Demikian pula Misalkan Di Agama Katolik Misalnya Di Agama Katolik Di Peraturan PP55 Itu Tidak ada Namanya Jenjang Dasar Dasar Adanya itu Paut Kemudian Menengah Dan tinggi Sementara Yang agama Yang lain Ada Baik Kristen Kemudian Hindu Buddha Misalnya Di Katolik Itu Adanya Tingkat Paut Namanya Taman Seminari Sementara Di tingkat Dasar Tingkat SD Dan SMP Itu Tidak ada Adanya Tingkat Menengah Yang namanya SEMAK Sekolah Menengah Agama Katolik Kalau Gimana Berarti Mereka Mungkin Masuk Artinya Nanti Ada Peluang Bagi Misalkan Agama Dari Bimas Agama Katolik Kalau Otomatis Ketika Lompat Misalkan Tiba-tiba Di Menengah Itu Nanti Akan Bisa Jadi Masukan Agar Misalkan Untuk Jenjang Pendidikan Menengah Bisa Diperjuangkan Model Jalur Pendidikan Keagaman Pada Jenjang Dasar Gitu Kemudian Ada Fakta Yang Lain Misalkan Aturan Misalkan Pendidikan Keagaman Itu Mempersiapkan Peserta Didik Untuk Menjadi Ahli Agama Tapi Di Lapangan Misalkan Yang Terutama Di Jalur Non Formal Itu Ternyata Bukan Itu Justru Yang Misalkan Di Pendidikan Non Formal Itu Memberikan Pendidikan Agama Bukan Menyiapkan Ahli Agama Di Sekolah Minggu Sekolah Minggu Itu Memberikan Mata Pelajaran Agama Yang Tidak Didapatkan Di Sekolah Umum Sementara Pendidikan Keagamaan Itu Mempersiapkan Ahli Agama Kalau Yang Ahli Agama Kurikulum Harus Banyak Dominan Agamanya Cuma Kalau Yang Non Formal Sekolah Minggu Tadi Itu Hanya Satu Mata Pelajaran Dapat nilai Nilai Saja Seperti Di Sekolah Jadi Belum Mendalam Ini Juga Jadi PR Bagi Direkturat Masing Agama Untuk Istilahnya Nanti Mengkaji Kembali Apakah Itu Masuk Pendidikan Keagamaan Atau Bukan Nanti Mungkin Ada tambahan Sedikit Jadi Fungsi Litbang Itu Tadi Satu Satunya Itu Adalah Untuk Melihat Diskrepansi Antara Undang Undang Jadi Itu Sifatnya Evaluatif Undang Undang Dengan Kenyataan Itu Evaluatif Tapi Juga Kadang Bisa Sosialisasi Bisa Mengawal Kebijakan Tapi Juga Kadang Memberikan Second Opinion Pendapat Baru Untuk Kementerian Agama Sebagai Kebijakan Misalkan Gini Ternyata Dalam Untuk Kebijakan Pendidikan Keagaman Itu Berbeda Dengan Pendidikan Agama Di Sekolah Umum Gitu Ya Karena Punya Ciri khas Kayak Di Kita Di Islam Itu Yang namanya PDE Pendidikan Dinah Formal Itu yang Formal Itu Basisnya Turos Kitab Kuning Artinya Pengajaran Tidak Seperti Sekolah Umum Pakai Metode Pakai Ini Pakai Itu Tidak Karena Memang Ini Ada Sebuah Ciri Dan Tidak Boleh Disamakan Mungkin Dengan Standar Isi Yang Dilakukan Di Pendidikan Agama Ini Libang Merekomen Sebagai Second Opinion Ini Fungsi Libang Disitu Bisa Menggodok Bisa Melahirkan Data Dan Informasi Bisa Meliharkan Hasil Pemikiran Pemikiran Juga Pengembangan Bahan Pengembangan Naskah Akademik Atau Perdoman Yang Mungkin Bisa Di Perdomani Oleh Pemerintah Maupun Masyarakat Ini Fungsinya Jadi Tidak Hanya Itu Tapi Lebih Luas Terkait Dengan Tadi Juga Seperti Itu Saya Kira Itu Yang Menarik Sekali Ini Kalau Bisa Disimpulkan Pak Tarik Dan Pak Ahmad Yudin Kira-kira Dari Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Kira-kira Harapan Kedepannya Dari Hasil Penelitian Ini Dan Juga Mungkin Saran-saran Atau Rekomendasi Juga Untuk Pemerintah Ini Seperti Apa Silahkan Pak Tarik Ya Baik Pertama Bahwa Pemetaan Pendidikan Keagaman Non-Muslim Ini Saya Kira Ini Sangat Penting Dalam Rangka Untuk Melakukan Pembinaan Dan Pengembangan Pendidikan Keagaman Kedepan Apalagi Antara Masyarakat Dan Negara Itu Saling Membahu Membahu Karena Umumnya Pendidikan Keagaman Itu Kan Berbasis Masyarakat Karena Negara Juga Harus Mendukung Membackup Tentang Keberadaan Mereka Sesuai Dengan Fakta Yang Ada Di Lapangan Tentunya Oleh Karena Itu Kedepan Memang Negara Harus Melihat Potensi Potensi Yang Perlu Dikembangkan Berdasarkan Peta Yang Ada Di Lapangan Jadi Apa Yang Perlu Dikembangkan Baik Dari Sisi SDM Sesuai Dengan Fakta Yang Ada Di Lapangan Kemudian Yang Kedua Bahwa Pemetaan Ini Menjadi Data Dasar Bagi Pemangku Kepentingan Untuk Bisa Dikembangkan Kembali Untuk Dilanjutkan Kembali Karena Ini Masih Baru Dua Bulan Kami Lakukan Kemudian Nanti Saya Diteruskan Kembali Dengan Tata Kelola Yang Melibatkan Sumber Daya Yang Mumpuni Artinya Pendataan Ke Beberapa Daerah Karena Memang Kita Melibatkan Dari Pegawai Kementerian Agama Di Seluruh Indonesia Tetapi Melibatkan Sebagai Objek Atau Responden Penyelenggara Pendidikan Keagamaan Artinya Ini Terpulang Kepada Person Person Dalam Petugas Di Lapangan Dan Juga Para Penyelenggara Pendidikan Kaga Masing-masing Artinya Kalau Mereka Tidak Serius Atau Tidak Sungguh Sungguh Tidak Sampai Pesan Diharapkan Dan Yang Terakhir Saya Kira Ini Hubungannya Antara Negara Dengan Masyarakat Ini Saya Kira Harus Menjadi Kekuatan Bersama Masyarakat Butuh Negara Negara Juga Butuh Masyarakat Sehingga Ini Menjadi Perhatian Bersama Dalam Mereka Mewujudkan Keberagaman Yang Ada Di Indonesia Terima kasih Pak Tarif Pak Amadudin Silahkan Iya Tadi Sudah Disampaikan Intinya Bahwa Pemetahan Ini Segera Digunakan Oleh Masing-masing Bimas Sebagai Data Awal Untuk Pengembangan Pendidikan Keagaman Kedepan Yang Kedua Bahwa Ini Yang Namanya Peta Itu Sebenarnya Di permukaan Data Permukaan Saja Sehingga Belum Mendalam Sehingga Kedepan Itu Belum Penelitian Lanjutan Terkait Dengan Penyelenggaraannya Baik Dari Sisi Sarananya Yang Sesungguhnya Seperti Apa Kompetensinya Seperti Apa Baik Secara Akademis Maupun Kompetensi Penyelenggaraannya Dan Sebagainya Itu Sehingga Akan Memperoleh Data Data Yang Utuh Terkait Bukan Hanya Jumlahnya Tapi Bagaimana Meningkatkan Meningkatkan Mutu Dari Penyelenggaraan Itu Sendiri Itu Baru Kita Akan Memperoleh Layanan Yang Sesungguhnya Saya Kira Itu Ya Terima 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.